Allah rahimahullah wahadar anta halifah awu tashhadah dan takutlah kau dari bersumpah atau bersaksi ala muqtadadhani berdasarkan persangkaan wa'inkana waliban meskipun itu dari kebiasaan. Berarti orang bersumpah atau bersaksi bahwa Fulan ada di rumah, sumpah, bilahi, inna zaytan fiddar, keto'e, keto'e kok bilahi, jangan, enggak boleh. Wallahi ini belinya enggak boleh itu, segitu enggak boleh ini, bilahi keto'e, enggak boleh dong kalau keto'e, yati. Atau bersaksi, ashadu anna zaytan, li zaytan ala amrin alfu dinar. Zaid itu ngutangi amr satu dinar, itu bersaksi kayak gitu itu harus berdasarkan yakin, jangan berdasarkan loan persangkaan. Biasanya ngutang lo kebiasaannya. Boleh kalau tidak yakin jangan bersaksi atau bersumpah. fadlan anil wahmi, apalagi dari persangkaan. Waham itu apa? Kalau utam ini persangkaan yang kuat, kalau waham persangkaan yang lemah. wasyaki dan ragu-ragu. Dan kalau kau mengambil hartanya orang muslim dengan sumpahmu, misalnya ada orang bersumpah bahwa dia belum bayar hutang. Akhirnya dia enggak punya bukti. Terus kau sudah sumpah, akhirnya yaudah dah berapa ini dikasih. Padahal itu bohong, kau mendhalimi bukan kau. Orang mendhalimi dengan mengambil hak orang lain sambil sumpah. Iku dobil falwajibu alaika. Yang menjadi kewajiban atasmu adalah radtuma akad tahu. Pertama kau mengembalikan apa yang kau ambil dengan zalim. watakfiru yaminik. Dan kemudian kau juga harus kafarah sumpahmu yang bohong. kafarah tebusan buat orang yang bersumpah bohong. Bersumpah bohong atau juga ini juga kafarah nazar. Kalau diterjang, di amal ke, itu kafarahnya memberi makan sepuluh orang miskin. Likul limiskinin muddun. Setiap orang, satu orang miskin satu mudd. Dari makanan kutul balad. Dari makanan pokok yang dimakan di situ. sepuluh orang miskin. Orangnya kopileh yang betul mustahikin. Dia adalah miskin, fikir atau miskin. Aukiswatuhum atau memberi maka atau memberi pakaian mereka dengan yang biasanya disebut pakaian. rita itu termasuk. Sarung, baju, itu semuanya kerudung, itu juga kiswah. Harus sepuluh. Tidak boleh sepuluh pakaian digabung di satu miskin. Tidak boleh. Harus asyaratum masakin. Harus sepuluh. Tahriru rakabatin. Atau milih dah. Tadi milih itu. Bukan harus urat. Milih. Boleh memberi makan sepuluh orang miskin. Setiap orang miskin satu mudd. Atau memberi pakaian sepuluh orang miskin. Atau tahriru rakabatin. dan memerdekakan budak wanita yang mu'minah. Rokabatin mu'minah yang tidak ada aib atau celah yang dibuat bekerja. Kalau kau tiga-tiganya tidak menemukan, tidak mampu tiga-tiganya, baru kau bisa milih puasa tiga hari. Kalau mampu, ya salah satu tiga itu harus ngasih makan kau mampu. Ya ngasih makan dah sepuluh orang miskin. Dengan kutul balet, kalau sini ya beras. Harus kutul balet ya. Harus kutul balet mentah. Ada sepuluh funggos. Yang mentah beras. Ini seperti beras. Atau jagung. Pokok kutul balet yang biasanya dimakan. Yang biasanya kalian makan ya beras. Berasnya juga yang kelasnya yang biasanya kalian makan. Terima kasih telah menonton!